nomor 5 soal terakhir di sebab ini open edit, buatlah sekumpulan data dengan 7 nilai yang memiliki min 30 median 26, jangkauan 50 dan jangkauan interkortil 36, ini terbuka ya jadi kita misalkan saja ini A1, A2 A3, A4 A5 A6 dan A7 ini adalah bilangan kita, ya, sekumpulan nilai dengan data dengan 7 nilai nah, ini kalau kita jumlakan ya kita jumlakan, dan dibagi 7, ini rata-ratanya harus 30 artinya apa? A1 tambah A2, tambah A3 tambah A4 tambah A5, tambah A6, tambah A7 ini sama dengan 7 x 30 210 nah, apa yang bisa kita lakukan ini minnya 30 ini syarat ini sudah oke median 26 median itu, kalau ada 7 data nomor 4 ini adalah median jadi ini sudah ditentukan 4 nya ini harus 36 ya, kita isi saja 36 gitu ya eh, bukan 36 26 ya 26 ya, medianya 26 26 jangkauan interkortil 36 artinya apa ini? interkortil ini oh ya, jangkauannya 50 nah, jangkauannya harus 50 nah, kalau 50 nanti dulu jangkauan interkortil dulu ini kita pikirkan belakangan ya jangkauan interkortilnya berarti nilai ini dan nilai ini ya, ini kan H2 ini H1 ini H3 ini kalau kita kurangkan ya H3 dikurangi H1 H1 ini harus berapa? memiliki median jangkauan dan 36 36 nah angkanya biar mudah berapa ini? biar mudah ini ya kita cari angka yang enak ya angka yang enak anggap saja ini agak asal langkah ya ini anggap saja 20 gitu saja ya ini saya kasih 20 ya jadi angkanya asal saja kalau tidak cukup ya kita coret lagi ini 20 misalnya ya ini kalau ini 20 ini harus 20 tambah 36 ini harus selisihnya ya 36 tambah 20 56 ya 56 ini harus 56 56 56 kemudian kita ambil mudahnya saja ya ini anggap saja saya ambil 10 ya kalau ini saya kasih 10 ya nanti kalau kurang ya ditambahkan ini berarti harus 60 ini karena jangkauannya harus 50 ya 60 60 kita tinggal mikirkan 2 angka ini kita peras anggap saja kita kasih angka yang agak kecil juga disini 20 gitu ya cukup enggak ini ya kita tinggal ngisi ini saya berharap lebih dari 26 ini tapi kalau enggak cukup ya kita pikirkan nanti kita hitung dulu aja ya cukup enggak misalnya ini harus diatasnya 26 misalnya ini data kelima ya kalau enggak ya ini kita kurangkan nanti kurangi angkanya dikecilkan ini kita punya 210 ya 210 dikurangi ini aja sudah 50 50 dikurangi lagi 26 dikurangi 56 ya dikurangi 60 dikurangi 60 cukup enggak 18 tidak cukup ya jadi kita intinya harus memilih angka yang lebih kecil ya ternyata tidak cukup jadi kalau kita carat aja jadi angka-angka yang kita pilih ini tadi ternyata tidak bisa memenuhi kita mundur lagi ya intinya kita tadi mencoba ini 36 disini kita tadi kasih 10 tidak cukup coba kasih 5 gitu aja kasih 5 ya mungkin kasih 5 cukup 5 tambah 36 ini adalah 41 eh ya benar ya 41 36 tambah 4 kan 40 41 kalau ini 41 ini harus selisih harus selisih 50 ya ini saya kasih 5 juga berarti ini harus 55 ya kita ini kita ambil angkanya A3 dan A5 aja kita sisakan 2 misalnya kita sisakan 2 nanti A3 tambah A5 sama dengan 210 dikurangi semua angka ini ya ini dikurangi semua angka itu hasilnya berapa semua angka ini ini kita jumlahkan dulu 5 tambah 5 10 10 ditambah 26 ditambah 26 ditambah 41 ditambah 55 sama dengan 132 132 132 ini dikurangi 210 10 sama dengan 78 nah gimana caranya angka 78 ini cukup disini ini coba saya kasih 26 aja disini ya misalnya saya kasih 26 78 dikurangi 26 78 dikurangi 26 78 dikurangi 26 sama dengan 52 52 ditambah disini wah terlalu besar ya terlalu besar ini padahal ini 41 ini 41 kalau kita kasih 52 masih terlalu besar atau langkah yang lain ini jangkauannya harus 50 ya 50 ini padahal sudah kita kasih 5 agak kecil berarti kita coba mundur lagi ya kasih 10 terlalu besar kasih 5 terlalu kecil kita angka enaknya angka paca kasih berapa ya 7 rasanya cukup ya 7 kalau ini 7 tambah 36 kerasanya kalau ini cukup 7 tambah 36 7 tambah 36 sama dengan 43 saya berharap angkanya enak ternyata harus tidak enak seperti ini ya ini saya ambil 7 aja ini berarti harus 50 ya 57 ini A3 tambah A5 sama dengan 210 dikurangi kurangi berapa jumlah semuanya ya jumlah semuanya ini oke kita jumlahkan dulu ya 7 tambah 7 14 14 tambah 26 tambah 26 tambah 43 tambah 57 57 sama sama dengan 140 kalau dikurangkan dapat berapa ini dikurangkan 210 sama dengan 70 70 ini misalnya ini 26 ya kita kasih 26 karena memang harus 26 ininya yang harus 26 ini kita misalkan 26 70 dikurangi 26 44 sama dengan 44 wah ini 43 masih kurang ya perjumpaan terakhir pasti berhasil ya ini ganti 8 ya memang soal seperti ini ada unsur trial and error jadi kalian harus gigih ternyata paling perjumpaan kesekian baru berhasil ya ternyata ini harus 8 kalau ini insya Allah bisa nanti ya dapat ke-3 masalahnya 8 tambah 36 berarti ini harus 44 ya kalau ini 44 berarti ini saya kasih 8 ini udah 58 ya kenapa dihitung ya 58 sekarang Q3 tambah Q5 sama dengan 210 ya dikurangi berapa ini hitung lagi 8 tambah 8 16 ya 16 tambah 26 tambah 44 tambah 58 58 144 144 sama dengan dikurangkan 210 66 66 misalnya ini saya kasih 26 ya 66 dikurangi 26 66 dikurangi 26 sama dengan 40 nah sama dengan 40 jadi kalau disini kita kasih 40 boleh ya jadi kurut dari kecil ke besar 88 26 26 40 ya 44 48 jadi memenuhi semuanya ini kalau kita hitung meannya pasti 7 ya meannya pasti 30 karena ada 210 total ini dibagi 7 medianya pasti 26 memang kita setting 26 jangkauan 50 jangkauan adalah 58 dikurangi 8 ya dan jangkauan terkartil tadi sudah kita atur 44 dikurangi 8 itu 36 baik ini 44 dikurangi 8 bener ya 8 tambah 6 ya baik ini ini adalah pembahasan itu nomor 5 oh ya pembahasan ini adalah alternatif jawabannya jawaban yang lain tidak seperti ini boleh terserah kalian kalian boleh memikirkan angkanya sendiri ya baik ini nomor 5 terkini terserah mingguh mingguh ya ya mingguh mingguh ya